Nanti kami berharap juga dan kami doakan apa yang menjadi cita-cita adik-adik sekalian dapat tercapai, terkabul, menjadi penerus kita-kita semuanya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pondok Alikmah atas undangannya dan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pemda yang membuat dan menggagas kegiatan seperti ini. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, terima kasih banyak. Karena saya, Kapolres Kediri, sangat-sangat mengapresiasi dan sangat-sangat bangga kepada adik-adik anak-anak saya. Diharapkan melalui kegiatan penyuluan hukum ini, seluruh siswa MTS Al-Hikmah lebih berhati-hati lagi dalam menyikapi hal-hal yang berhubungan dengan kenakalan remaja maupun tentang perbuatan yang melanggar hukum. Alhamdulillah, pagi ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi di Pondok Alikmah, Purwafri bersama Pemda, Kapolres Kediri, dengan BNN kami memberikan pemahaman, pengetahuan kepada adik-adik kita, anak-anak kita terkait masalah kenakalan remaja, narkotik, narkoba, dan terkait masalah lalu lintas. Dan mudah-mudahan kita harapkan dengan pemahaman ini, kita sampaikan kepada adik-adik kita, sehingga untuk ke depan, mudah-mudahan kita berharap adik-adik kita juga dapatnya sebagai menyampaikan di level keluarga, di level lingkungan, sehingga masyarakat dapat paham dan bisa tertib. Ada pun materi yang disampaikan oleh Kepala BNN Kabupaten Kediri melalui sosialisasi ini adalah hal-hal yang tertuang dalam Peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang disampaikan kepada siswa-siswi MTS Al-Hikmah. Yang gak berani ini disoteng mas, yang ceweknya berani dilakukan tes urin sekarang juga? Berani! Luar biasa, tepuk tangan untuk panjang dengan semuanya. Ya, coba kita bicara data dulu, supaya data di wilayah Kabupaten Kediri ini yang rawan daerah mana sih? Kok pinter banget? Oh, sudah baca ya? Angka tertinggi tahun 2018 ini wilayah Pare. Yang paling kecil daerah mana? Nah, ya. Jadi, yang kecil, yang paling kecil ini bukan berarti aman dari kejahatan narkoba. Tetapi, masih belum terungkap. Jadi, yang paling rawan itu bukan berarti yang paling rendah itu sudah aman, bukan? Tetapi, belum ketangkep buai. Nah, disini artinya bahwa memang kita ini harus waspada. Panjinengan cari teman yang baik-baik, karena lingkungan itu pengaruhnya sangat besar. Ya, jadi harus berteman yang baik-baik. Karena apa? Ini yang jadi korban ini, yang di tangan budaya, anak baik-baik. Anak pondok pesantren. Tapi, karena dia punya teman yang kurang baik, dia tidak tahu bagaimana ceritanya, karena dia tahunya langsung pusing, terus langsung tidak sadar. Tahu-tahu pagi sudah ada di depan rumahnya. Nah, makanya anak-anakku kalau keluar rumah juga tolong pamit sama orang tua. Kalau misalkan pas lagi liburan, kalau tidak lagi liburan kan di pondoknya. Saya yakin insya Allah untuk pondok al-hikmah insya Allah bebas dari kejahatan narkoba. Namun, untuk mencegah, mencegah ini lebih baik daripada mengobati. Makanya saya juga menghimbau, Pak-Pak Kiai, sewaktu-waktu bisa diadakan tes urin. Ya, agar sifatnya itu adalah mencegah. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Selama kita tidak pakai narkoba, kan tidak takut. Betul? Iya. Makanya tadi saya tanya siapa yang berani. Insya Allah anak-anakku semuanya pasti berani. Gitu, ya. Jadi, karena kejahatan narkoba itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan, ya. Seluruh lapisan ini sudah diseranglah oleh narkoba. Makanya ini sangat, momen ini sangat bagus sekali, ya. Momen ini sangat bagus sekali. Ada sosialisasi hukum setingkat MTS, ya. Ini pencegahan dini, ini sangat-sangat penting, ya. Jadi, narkoba itu untuk diinformasikan, untuk diketahui, tapi untuk dijahui. Terima kasih telah menonton!